Tak kuasa meneteskan air mata, Tengku Dewi bagikan proses melahirkan tanpa Andrew Andika. Kabar bahagia datang dari Tengku Dewi Putri. Istri Andrew Andika itu akhirnya melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan pada Rabu, 31 Juli 2024. Melalui unggahan di Instagram pribadinya Tengku Dewi Putri underscore TDP, Tengku Dewi Putri membagikan momen saat dirinya menjalani proses melahirkan sang buah hati. Meskipun tanpa didampingi Andrew Andika, Tengku Dewi tampak begitu tegar. Namun tak memungkiri ketika menjalani operasi sesar, Tengku Dewi tak kuasa meneteskan air matanya. Dalam keterangan unggahannya, disebutkan anak kedua Tengku Dewi memiliki berat badan lahir 3,48 kg dan tinggi badan lahir 49 cm. Tengku Dewi juga membocorkan nama anak keduanya yakni Zeyasaf Fanahluf. Kelahiran KM hari ini merupakan salah satu doa yang terwujud. Apapun yang terjadi dalam hidup, sekarang atau nanti, rencana demi rencana bisa saja berubah. Namun, tetaplah bercahaya, seperti nama KM Zeya. Cinta dari kami semua selalu sama-selamanya. Zeya's 7-Eye Love BB, 3,48 kg PB, 49 lini, tulis Tengku Dewi. Unggahan Tengku Dewi itu langsung dibanjiri ucapan selamat dari netizen hingga rekan sesama artis. Banyak dari mereka yang berbahagia melihat anak kedua Tengku Dewi telah lahir. Seperti diketahui, Andrew Andika sudah menyiapkan nama untuk anak keduanya. Menurut Tengku Dewi, nama untuk anak keduanya itu sudah disiapkan Andrew jauh sebelum suaminya ketahuan selingkuh. Meski begitu, Tengku Dewi mengaku ogah menyematkan nama yang diberikan Andrew Andika untuk anak kedua mereka. Kayaknya nggak usah pakai nama yang disiapkan bareng ya, kata Tengku Dewi, dikutip dari YouTube Trans 7 Official, Selasa, 28 Mei 2024. Tengku Dewi bahkan tak pernah menyangka rumah tangganya dengan Andrew akan berakhir pada perceraian. Ia mengira rumah tangganya selama ini baik-baik saja. Kita nggak ada yang tahu takdir kita, nggak ada yang mau perceraian dan perpisahan. Kejadian ini aku nggak menyangka, ujar Dewi. Kayaknya aku bahagia-bahagia aja dengan keluarga aku. Kalau dikasih cobaan kayak gini aku harus jalanin, kayak ada petir aja, paparnya. Tengku Dewi menambahkan, anak kedua yang berjenis kelamin perempuan ini adalah anak yang sangat direncanakan. Baik Tengku Dewi maupun Andrew sama-sama menginginkan anak perempuan dan memutuskan untuk menjalani program bayi tabung. Apalagi ini yang kedua program bayi tabung. Yang pertama juga program bayi tabung, kedua ini memang kita pengen anak cewek, terang Tengku Dewi. Ini embryo yang 4 tahun lalu ditanam, paparnya.